Buah adalah salah satu asupan nutrisi yang sangat penting untuk ibu hamil. Gak cuma bisa dimakan langsung, buah juga bisa diolah menjadi jus atau makanan ringan lainnya loh moms. Tapi dari sekian banyak buah yang ada, buah apa aja sih yang benar-benar aman? Mau tahu buahnya apa saja dan manfaatnya untuk ibu hamil? Yuk tonton videonya sampai habis! Yang pertama ada buah pisang. Buah pisang menyimpan 105 kalori yang dapat mencukupi kebutuhan ibu saat hamil. Pisang juga mengandung asam folat untuk mencegah bayi lahir prematur atau resiko lahir cacat. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang berfungsi untuk mengurangi morning sickness. Manfaat lain yang terkandung di dalam pisang adalah dapat mengurangi mual dan muntah serta mencegah kaki bengkak untuk ibu hamil ya moms. Yang kedua ada buah alpukat. Selain mengandung asam folat yang tinggi, buah ini juga mengandung vitamin B, vitamin C, vitamin K, serat, magnesium, dan kalium. Seperti buah pisang, manfaat asam folat pada alpukat juga dapat menurunkan resiko lahir cacat pada bayi lho moms. Alpukat juga dapat mencegah deformitas atau susunan gigi tidak teratur karena gangguan rahang pada bayi baru lahir. Dan ternyata alpukat juga dapat mengatasi gejala keram serta menjaga perkembangan otak dan syaraf pada bayi ya moms. Ketiga, buah anggur. Anggur memiliki nutrisi penting yang dibutuhkan saat kehamilan. Di antaranya ada asam folat, serat, antioksidan, magnesium, dan sejumlah vitamin. Kandungan magnesium dapat mengurangi keram otot selama kehamilan. Manfaat mengkonsumsi buah anggur adalah membantu kesehatan sel pada tubuh ibu dan janin, serta mengontrol artritis dan asma. Namun yang perlu diperhatikan adalah menghindari makan buah anggur di trimester akhir ya moms. Karena dapat menghasilkan panas dan jika dikonsumsi berlebih dapat menjadi racun. Jadi konsumsi buah anggur sewajarnya saja ya. Yang keempat, ada buah jeruk. Buah jeruk kaya akan folat, vitamin C, dan asupan cairan yang dapat menghindari terjadinya dehidrasi penyebab kelelahan pada ibu hamil loh moms. Lain itu, vitamin C juga berfungsi untuk mencegah kerusakan sel dan penyerapan zat besi. Untuk kandungan folatnya dapat mencegah cacat otak dan saraf pada janin moms. Yang terakhir ada semangkah. Sama seperti jeruk, semangkah juga mengandung air yang cukup banyak moms, yang bermanfaat untuk mencegah dehidrasi pada ibu hamil. Manfaat lain dari semangkah adalah mencegah terjadinya preklamsia atau komplikasi kehamilan. Mengurangi pembengkakan tangan dan kaki, serta membantu pembentukan tulang dan janin ya moms. Oke moms, 5 buah tadi adalah beberapa rekomendasi buah yang aman untuk ibu hamil ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah mengkonsumsi buah dengan porsi yang sewajarnya saja ya moms. Kalo mampas penyasaran atau rekomendasi buah lain ya, bisa di-share di kolom komentar ya. Sekian dulu ya video dari mamapapa.id. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Selamat menikmati.